Pemirsa masa penahanan tersangka kasus dugaan penodaan agama dan ujuran kebencian Panji Gumilang diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Keputusan ini diambil untuk kepentingan penyidikan yang masih berlangsung. Kasus dugaan penodaan agama dan ujuran kebencian dengan tersangka Panji Gumilang masih terus diseridiki bareng skrim Polri. Karena itu masa penahanan Panji Gumilang diperpanjang menjadi 40 hari ke depan. Masa penahanan berlangsung atau berlaku sejak tanggal 22 Agustus hingga 30 September 2023. Sementara terkait kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU, polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Satu orang saksi yang diperiksa adalah pembina Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pemeriksaan terkait dugaan penyelahgunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Tahanan selama 40 hari ke depan, sejak tanggal 22 Agustus sampai dengan 30 September. Kemudian untuk kasus perkembangan terkait Al-Zaitun Saudara Pegi, untuk kasus TPPU-nya, penyidik tidak pidana eksus baris kempori telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai pendahara dari Madrasa. Madrasa